Hai semua, Aru disini dan selamat datang di Bahasan Touhou Dimana gue akan membahas beberapa seputar terkait dengan game Touhou Project Walaupun terbahas karakternya, ceritanya, beberapa faktanya, dan lain-lain Jadi di video Bahasan Touhou kali ini, gue akan membahas Parsi Mizuhashi Oke langsung saja ke pembahasannya Oke, mari kita kenalan dengan Parsi Mizuhashi Jadi, Parsi Mizuhashi adalah seorang yokai jenis Hashihime Atau sebutan lainnya Putri Jembatan Yang menjaga jembatan antara dunia atas dengan dunia bawah Overworld dengan Underworld Nah, Hashihime adalah jenis yokai yang ada di Jepang Jadi ini ada ceritanya Jadi awalnya Hashihime itu adalah seorang wanita yang udah ditinggal oleh suaminya Dan suaminya itu menikahi wanita lain Alhasil wanita itu iri dan marah Lalu dia berdoa kepada dewa untuk membalas dendam Nah, lalu ada seorang pendeta mendatangi wanita itu Pendeta itu memberitahu caranya untuk membalas dendamkan si suaminya itu Jadi dia harus berpakaian yang serba merah dan juga melukis wajahnya dengan warna merah juga Terus, apa ya, kepalanya itu dimahkotai dengan tungku yang menyala Ya, kalian gak salah dengar Tungku Tungku yang, gue gak tau ya ini tungku yang buat masak atau tungku yang lain ya Aku gak ngerti Kemudian dia menghabiskan 21 hari di bawah jembatan Uji Ya, jembatan Uji itu ada di Jepang Sambil megang tongkat logam Dan alhasil dia menjadi Hashihime Nah, biasanya target par Hashihime itu adalah pasangan yang serasi dan saling mencintai Hashihime ini akan mengancam mereka Lalu membunuh mereka Kecuali mereka putus pada saat itu juga Kalau mereka putus, mereka gak jadi dibunuh Nah, Parsi Mizuhashi pertama kali muncul sebagai boss di stage 2 dari game Toho 11 Subterranean Animism Oke, sekarang gue akan membahas personality-nya Parsi Jadi, Parsi ini suka iri sama orang lain Mau itu orangnya miskin, mau itu orangnya tinggal di sebuah gubuk Mau itu orangnya bener-bener gak punya rasa untung lah di hidupnya Dia bakal tetep iri Terus, Parsi ini bukan tipe orang yang suka apa ya Dia bukan orang yang selalu kena nasib sial Enggak Ya, dia orangnya biasa aja, kadang beruntung, kadang sial Terus, misalnya ada orang ngobrol sama Parsi secara langsung Parsi akan terlihat normal Bahkan sedikit ceria kalau ngomong Tapi ya, biasalah kalau orang iri itu selalu bermuka dua Dia tuh ceria biar, apa ya, untuk menutupi rasa irinya yang sebenarnya dia rasakan Ya, muka dua Dan setelah itu, Parsi akan membenci orang itu dan ngomong dari belakang Nah, Parsi dulunya adalah seorang penjaga jembatan kan Karena aku tadi bilang, dia itu adalah seorang penjaga di jembatan Jembatan antara dunia bawah dengan dunia atas Dia akan mengawasi seseorang yang mau melintasi jembatan itu Untuk memastikan bahwa mereka melewatinya dengan selamat, dengan aman Nah, masalahnya, Parsi ini suka iri sama setiap orang yang mau melihat jembatan itu Dan kalau misalnya orang itu lagi berdua nih ya Parsi itu kan bisa mengendalikan rasa iri orang Jadi, mereka ini bisa saling membunuh satu sama lain nih Karena dikendalikan oleh Parsi Oke, sekarang gue akan membahas kemampuannya Parsi Yang pertama adalah memanipulasi rasa iri Ya, kemampuan ini memang dari awal sudah dimiliki oleh semua yokai Hashihime Sebagai yokai yang bisa disebut sebagai bentuk dari rasa iri Parsi mampu memanipulasi rasa iri kepada orang lain Nah, kalau kaitannya dengan manusia Memanipulasi rasa iri itu adalah Kemampuan yang dapat menghancurkan manusia dengan mudah Karena kalau kita iri sama orang lain itu bahaya Apalagi kalau campur dengki itu tambah bahaya Misalnya, si A dan B Mereka ini temenan sudah lama Tapi si A dia menyimpan rasa iri kepada si B Karena si B hidupnya lebih beruntung Nah, Parsi melihat rasa irinya si A Lalu dia mengendalikan rasa irinya si A Akhirnya si A sama si B adu mulut, adu nasib Habis itu mereka berantem, membunuh satu sama lain Sudah pertemanan mereka putus Gitu cara mainnya Parsi Oke, sekarang gue akan membahas penampilannya Parsi Jadi Parsi itu punya mata warna hijau Dia memiliki rambut pirang yang bergelombang Dia juga memakai gaun yang menyerupai Pakaian tradisional orang-orang nomaden dari negara Iran Jadi dari bagian atasnya itu ada warna coklat Dengan pinggirannya berwarna ungu Lalu bagian bawahnya itu berwarna biru dan ungu Oke, sampai situ saja untuk video bahasan tohu kali ini Like videonya kalau kalian suka Share video ini ke tongkurangan tohu kalian Atau ke tongkurangan wibu kalian Subscribe channel ini Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, oke? Baik, gue Aruh Sekian dari gue Sampai jumpa